Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Titi Sujayanto dari Laboratorium Ergonomica dan Industri Universitas Kejamada Pembahasan kita kali ini masih melanjutkan terkait dengan monitoring heat stress dan heat strain Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan seperti apa sih parameter heat strain yang perlu dimonitor ketika melakukan assessment terkait dengan lingkungan panas Nah, di video saya sebelumnya saya menjelaskan terkait dengan metode untuk melakukan monitoring heat stress Untuk heat strain, di sini kita bisa bagi menjadi dua Yang pertama adalah terkait dengan physiological strain respon fisiologis terkait dengan heat stress yang ada di lingkungan di mana di sini bisa berkaitan dengan core temperature skin temperature, temperatur kulit metabolisme energi, heart rate, total heart rate ataupun kombinasi antara beberapa respon fisiologis Nah, selain assessment terkait dengan respon fisiologis atau physiological strain di sini kita juga bisa melakukan assessment terkait dengan respon psikologisnya di mana di sini kita bisa menggunakan beberapa skala seperti thermal sensation scale jadi sensasi thermal kemudian kenyamanan thermal atau thermal comfort humidity sensation jadi sensasi kelembaban di tubuh atau di kulit yang mereka rasakan skin wetness sensation thermal acceptance ataupun juga RPE parameter fisiologis yang pertama yang termasuk dalam parameter penting dalam assessment terkait dengan heat strain yang dialami oleh seorang atau pekerja ketika mereka berada di lingkungan panas adalah core body temperature nah, core body temperature ini merupakan representasi dari temperatur organ-organ vital yang ada di dalam tubuh seperti otak, jantung, ginjal, ataupun hati di mana temperatur pada organ-organ ini perlu dimaintain perlu dijaga agar tetap berada di temperatur normalnya yaitu 37 jat sresius core temperature juga merupakan parameter penting karena ketika core temperature ini mengalami kenaikan biasanya terjadi penurunan kemampuan dalam unjuk kerja ataupun performansi selain itu ketika core temperature ini tetap mengalami kenaikan di lingkungan panas maka tubuh akan merilis inflammatory agents yang dapat mempengaruhi kerusakan pada hati dan juga otot ini menunjukkan betapa pentingnya pengukuran terkait dengan core temperature dalam menganalisis kondisi heat strain seorang ketika berada di lingkungan thermal ataupun di lingkungan panas nah, core temperature biasanya diukur pada beberapa atau salah satu dari beberapa bagian tubuh biasanya yang utama itu adalah di esophagus atau saluran kerongkungen bisa juga diukur pada bagian rectum atau dubur atau juga ada yang melakukan pengukuran dengan menggunakan gastrointestinal telemetry pill yaitu untuk mengukur temperatur di saluran pencernaan bisa juga diukur melalui mulut kemudian juga bisa diukur melalui bagian timpani yang ada di telinga kita ataupun di auditory kanal ini menunjukkan aural temperature dan terakhir, core temperature ini bisa diukur melalui temperatur dari urine atau air seni terkait dengan core temperature ini ISO telah memberikan sepacang standar acuan terkait dengan kenaikan core temperature ketika melakukan aktivitas fisik di lingkungan panas dimana nilai ambang batas dari core temperature ini atau limitnya ini tergantung pada laju kenaikan temperaturnya dan tipe physiological measure yang digunakan dalam assessment nah pada kasus misalkan terjadi kenaikan historis yang lambat yang ditandai dengan kenaikan sekitar 1 derajat celcius selama lebih dari 1 jam maka ketika seorang melakukan aktivitas fisik di lingkungan yang panas kemudian disitu ditemukan kenaikan core temperature 11-100 derajat celcius atau core temperature yang melebihi 38 derajat celcius maka aktivitas tersebut itu harus segera dihentikan nah ini berlaku ketika misalkan core temperature itu diukur pada bagian oral ataupun timpanik temperatur dan pengukurannya ini sifatnya adalah intermittent bukan secara continue dan tidak ada parameter lain yang diukur selain oral ataupun timpanik temperatur nah kasus lain ini terjadi ketika misalkan terjadi rapid heat storage rapid heat storage disini ditandai dengan kenaikan core temperature sekitar 1 derajat celcius dalam waktu kurang dari 1 jam nah maka rule yang sebelumnya ini tetap berlaku yaitu aktivitas fisik juga harus segera dihentikan ketika terjadi kenaikan core temperature sebesar 1 derajat celcius atau core temperaturnya melebihi 38 derajat celcius nah ini berlaku ketika pengukuran core temperature yang digunakan adalah core temperature pada bagian rektal nah batas kenaikan core temperature yang lebih tinggi dalam hal ini kenaikannya di atas 1,4 derajat celcius atau di atas 38,5 derajat celcius ini masih bisa diperolehkan selama pengukuran ini dilakukan secara kontinu menggunakan esophagus dan juga dilakukan pengukuran parameter lain seperti heart rate yang diukur secara simultan nah tentunya setiap kenaikan core temperature yang melebihi 39 derajat celcius ini tidak direkomendasikan oleh ISO karena hal ini tentunya akan berakibat pada terjadinya hypothermia dan juga bisa berakibat pada terjadinya heat related illness parameter selanjutnya adalah temperatur kulit nah ini perlu dibedakan antara temperatur inti dan temperatur kulit karena seringkali terjadi adalah diukur temperatur kulitnya kemudian dianggap itu adalah temperatur inti tubuh atau core temperature nah pendapat ini tentunya adalah pendapat yang salah nah kenapa skin temperature ini bisa digunakan sebagai parameter fisiologi strain karena kenaikan dari skin temperature atau temperatur kulit ini juga menunjukkan perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan melalui proses yang namanya kondiksi, konveksi, ataupun radiasi atau yang kita sebut dengan dry heat loss nah yang dimasalah adalah skin temperature ini ini bervariasi di sepanjang permukaan tubuh dimana kalau misalkan kita lihat di tabel ini ya misalkan pada bagian forehead di lingkungan yang dingin 15 derajat celcius kita lihat bahwa forehead ini dia suhunya sekitar 31,7 derajat celcius ini sangat berbeda sekali dengan temperatur kulit pada kaki dimana pada kondisi lingkungan yang dingin temperaturnya bisa sangat rendah yaitu sekitar 23 derajat celcius begitu juga di temperatur ruangan misalkan 20 derajat celcius temperatur dari forehead itu sekitar 35,2 derajat celcius namun di kaki ini bisa mencapai sekitar 30 derajat celcius artinya disini ada banyak perbedaan pada temperatur kulit di berbagai area tubuh sehingga pengukuran skin temperatur pada satu bagian tubuh saja atau satu titik saja ini kurang bisa merepresentasikan sebagai indikator untuk thermal strain atau histrine yang dialami oleh seorang nah alternatifnya biasanya dilakukan pengukuran pada beberapa titik kemudian dilakukan perata-rataan atau pembobotan dengan menggunakan beberapa formula tertentu untuk mendapatkan min skin temperatur nah ISO sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak mengatur terkait dengan kenaikan atau penurunan temperatur kulit sebagai parameter untuk thermal strain kecuali memberikan batasan maksimum seperti misalkan local skin temperatur ini tidak boleh melebihi 43 derajat celcius untuk aktivitas di lingkungan panas ataupun sekitar 15 derajat celcius pada bagian extremity seperti muka jari ataupun kaki ketika seorang itu berada di lingkungan yang dingin nah melalui min skin temperatur sendiri kita juga bisa memprediksi respon subyek dari seorang ketika merespon lingkungan thermal bagi contoh dengan min skin temperatur sekitar 36,7 derajat celcius kita bisa memprediksi bahwa respon seorang itu akan merasakan sangat panas sebaliknya ketika min skin temperatur ini berada di sekitar 28,9 derajat celcius maka kita bisa memprediksi respon seorang tersebut itu dia akan merasa sangat kedinginan nah itu terkait dengan min skin temperatur sebagai parameter untuk heat strain parameter selanjutnya adalah denyut jantung atau heart rate jadi ketika core temperatur mengalami kenaikan maka akan terjadi yang namanya fasodilation yang mengatur pergerakan aliran darah dari core tubuh ke permukaan kulit yang mana ini akan memudahkan untuk proses pelepasan panas di dalam tubuh melalui dry heat loss seperti konveksi, konduksi, ataupun radiasi nah disinilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kenaikan denyut jantung atau pulse rate-nya atau heart rate dan ini yang kemudian menjadikan heart rate ini sebagai salah satu parameter penting untuk mengidentifikasi heat strain seseorang ketika berada di lingkungan thermal ISO sendiri melalui ISO 9886 ini mengatur kenaikan heart rate terkait dengan heat strain dimana heart rate ini dibatasi kenaikannya sebesar 33 bit per menit untuk setiap kenaikan 1 derajat celcius dari core temperatur selain itu limit dari heart rate ketika beraktifitas di lingkungan panas itu juga dibatasi hingga maksimal itu sekitar 185 bit per menit minus 0,5 dari usia jadi semisal seseorang dengan usia 20 tahun maka kenaikan heat rate-nya ini harus dibatasi sekitar maksimal itu sebesar 172 bit per menit untuk aktivitas fisik di lingkungan panas selain itu, batas untuk sustained heart rate untuk aktivitas yang sifatnya continue atau terus menerus yang diperbolehkan adalah sebesar 180 bit per menit minus usia jadi untuk seseorang dengan usianya 20 tahun maka kenaikan heart rate-nya itu dibatasi tidak boleh melebihi 160 bit per menit untuk sustained heart rate-nya nah berdasarkan TLV yang dikeluarkan oleh CGIH ketika seseorang mengenakan pakaian yang sifatnya impermeable atau kedap air maka paparan panas harus dibatasi dan dihentikan terutama ketika heart rate-nya melebihi 180 menit dan dibatasi hingga 180 bit per menit minus usia kemudian core body temperature juga dibatasi tidak boleh melebihi 38,5 derajat celcius untuk orang yang sudah terseleksi sehat secara medis dan sudah teraklimasi dengan lingkungan panas dan untuk mereka yang belum teraklimasi dengan lingkungan panas ini dibatasi maksimal 38 derajat celcius nah selain itu heart rate recovery setelah 1 menit aktivitas itu tidak boleh melebihi 110 bit per menit artinya ketika misalkan setelah recovery selama 1 menit disini heart rate-nya tidak turun di bawah 110 bit per menit maka disitu mengindikasikan lingkungannya itu memberikan heat rate yang cukup tinggi nah parameter terakhir terkait dengan physiological heat strain adalah sweat rate atau keringat nah keringat sebenarnya fungsinya adalah untuk membantu proses regulasi temperatur tubuh yaitu melalui proses evaporasi heat loss atau evaporasi keringat yang mana itu akan membantu menurunkan core temperatur ketika seseorang itu berada di lingkungan yang panas nah sweat loss sendiri ini dapat digunakan sebagai parameter untuk heat strain dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti misalkan seberapa banyak keringat yang dievaporasikan ke lingkungan yang disini mengidentifikasikan bahwa akan ada banyak calor yang dilepas melalui proses evaporasi keringat keringat yang berevaporasi ini yang kemudian disebut dengan effective sweating selain itu keringat ini ada yang jatuh atau dripping dari tubuh dan juga terakumulasi dan diserap oleh pakaian nah dua jenis keringat yang terakhir ini ini masuk kategori ineffective sweating dimana kedua jenis keringat ini ini dianggap sebagai keringat yang tidak efektif karena tidak berhasil melepaskan panas di dalam tubuh ke lingkungan tapi justru bisa menyebabkan insulasi panas akibatnya core temperatur ini tetap naik dan juga bisa berakibat fatal para metal sweaters ini juga berhubungan dengan water balance dimana ketika seseorang itu berada di lingkungan panas kemudian berkeringat nah keringat ini harus dibatasi tidak melebihi 1 liter per jamnya untuk orang yang non aklimasi ataupun di atas 1,25 liter per jamnya untuk orang yang sudah teraklimasi selain itu sweat rate juga dibatasi setidaknya tidak boleh melebihi 5% dari berat badan karena ini dapat menimbulkan terjadinya dehidrasi bagi seseorang dari parameter-parameter fisiologis yang terukur untuk melihat heat strain seseorang ketika berada di lingkungan panas disini kita bisa mengkombinasikan beberapa parameter tersebut ke dalam 1 parameter baru yang pertama adalah terkait dengan body heat storage dimana ini konsepnya adalah terkait dengan keseimbangan panas di dalam tubuh jadi untuk menjaga agar temperatur tubuh ini konstan maka harus ada balance keseimbangan antara heat production atau heat gain dengan heat lossnya namun ada kalanya heat production ini lebih besar daripada heat lossnya sehingga disini meninggalkan yang namanya heat storage heat storage ini bisa kita estimasi dari perubahan laju core temperatur atau temperatur IUT dan juga temperatur dari kulitnya mungkin teman-teman pernah ingat persamaan key sama dengan MC delta T ya dimana key ini kita bisa anggap sebagai heat storage nya atau delta heat storage nya M nya adalah masa tubuh kemudian C adalah specific heat pada tubuh manusia yang nilainya sekitar 0,83 kcal per kilogram derajat celsius kemudian delta T nya ini adalah perubahan dari body temperatur dimana body temperatur atau delta T B ini kita estimasi dengan 0,7 kali T core temperatur nya ditambah 0,3 kali T skin nya atau mean skin temperatur kemudian kita kalikan dengan delta T nya atau waktunya nah ini adalah body heat storage yang kita bisa estimasi sebagai parameter heat strain dari beberapa parameter fisiologis seperti core temperatur dan mean skin temperatur nah selain body heat storage disini kita juga bisa menghitung physiological strain index dari seseorang ketika berada di lingkungan thermal dimana physiological strain index atau PSI ini ini berdasarkan core temperatur biasanya diukur dengan menggunakan rectal temperatur dan heart rate atau denyut jantung nah dengan persamaan ini disini ada persamaan nah nilai PSI dari rumusan ini ini nilainya berkisar antara 0 sampai 10 dimana 0 disini 0 sampai 1 ini menunjukkan strain nya sangat kecil atau mungkin tidak ada ketika dia 0 dan 8 sampai 10 ini mengindikasikan heat strain nya ini sangat tinggi nah ini terkait dengan bagaimana kita melakukan pengukuran atau assessment terkait dengan heat strain yang ada di lingkungan dengan menggunakan parameter fisiologis selamat menikmati selamat menikmati